Hai Bangkok Lovers, saya Fanny. Ini adalah hari kedua saya di kota Bangkok. Jadi mulai dari keluar hotel, langsung pemandangannya itu semua makanan yang benar-benar enak dan juga murah-murah. Sekarang kita lagi ada di stasiun transportasi, bukan laut, ini sungai gitu ya teman-teman. Nah jadi kita mau ke satu tempat yang namanya bobe, yaitu tempat penjualan baju-baju murah. Jadi sekarang ini kita lagi naik kapal menyusuri sungai Chowpraya. Jadi di sini itu anti macet ya, ini kayak angkot gitu tapi jalannya di atas sungai. Wah pengalaman ini cukup menarik ya teman-teman. Dan harganya juga murah. Nah sekitar 24 gitu kalau enggak salah ya satu orang. Nah kita itu lagi jalan sama keluarga dari keponakan saya. Barang mama, suaminya dan juga anaknya. Video ini saya buat untuk mengenang almat rumah dari mama keponakan saya. Nah saat itu kita benar-benar happy, jalan bareng, apalagi belanja bajunya itu semua murah-murah banget. Mungkin ini adalah kenang-kenangan yang saya berikan untuk keponakan saya. Setelah selesai berbelanja, akhirnya kami ke satu sihara yang namanya Wattu Wen. Jadi sihara ini suasananya itu benar-benar damai dan juga tenang. Nah karena kali ini saya diajak datang bareng dengan keponakan saya yang cukup mengenal histori dari sihara ini. Dan juga mengenal beberapa orang bantri yang ada di sini. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke dalam sihara. Dan juga bisa bernama skara serta mengunjungi beberapa orang bantri. Dan di sini saya dan suami saya itu benar-benar beruntung ya. Karena kami mendapatkan sesuatu yang baru. Selain dari wisata kuliner, kita bisa belanja, dan juga kita bisa wisata rohani di sini. Setelah selesai, akhirnya kami naik tuk-tuk pulang ke hotel. Jadi ya suasananya itu sangat meriah dan juga lucu ya. Nah setibanya di hotel, saya diberikan kui-kui lucu ini oleh keponakan saya. Kemudian kita juga belanja di The Vixie. Di sini itu surganya jajanan. Apa saja ada dan juga harganya murah-murah. Jadi kita itu mau belanja, buat oleh-oleh pulang, dan juga buat pindah pasal di keesokan harinya.